Intro Departemen Litbang Iptek Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau LISDAL DPP LDI menggelar webinar bertajuk Proklim untuk Hidupan Berkelanjutan Acara tersebut dilaksanakan di kantor DPP LDI Jakarta pada 30 Juli 2022 Program Kampung Iklim atau Proklim merupakan suatu program yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bertujuan meningkatkan ketahanan iklim, penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Berkaitan dengan hal tersebut, DPP LDI akan mengidentifikasi berbagai daerah di Indonesia yang berpotensi menjadi kandidat Proklim dan siap memberikan asistensi untuk didaftarkan ke KLHK sebagai Kampung Iklim Iklim ini sebetulnya lebih banyak kepada kemampuan dari daerah itu untuk menunjukkan niat baiknya dulu Nah nanti harapannya tentu kalau niat baik sudah kita tunjukkan maka yang namanya istilahnya itu kolaborasi itu akan terbuka dan itu tentu saja membuka juga kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya ya Jadi dalam pendekatan Proklim ini yang pertama justru kita tunjukkan apa yang kita bisa berikan dan nanti yang kita harapkan itu akan bisa datang sendiri Tidak perlu kita mencari malah tadi disampaikan oleh narasumber Nggak usah nyari malah justru apa yang kita perlukan itu datang sendiri Nah ini barangkali semangat yang mungkin kita perlu bangun nanti bagi komunitas-komunitas di bawah binaan LDI untuk kita mulai dengan yang kita punya dan kemudian belakangan itu insya Allah kalau memang niat baik kita tunjukkan akan bisa datang sendiri tidak usah kita cari begitu DPP LDI juga mendorong pondok pesantren yang bernahun di bawahnya dapat mengembangkan Proklim guna menjaga ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca Sudarsono yang juga guru besar IPB tersebut menyampaikan LDI menjadikan Proklim ini sebagai dakwah Bilhal sebab memberikan dampak positif untuk lingkungan menjadi lebih baik Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton Tuhan Terima kasih sudah menonton